Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi semua pertemuan ke-12 ini kita akan membahas topik terkait pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market nah jika di dalam mikroekonomi ini kita nantinya akan mempelajari berbagai jenis market salah satunya ada pasar persaingan sempurna pasar monopoli oligopoli enggak monopolistik pada bab ini kalian bisa baca lebih lanjut pada menit you chapter 14 di halaman 311 nah apa itu definisi dari pasar persaingan sempurna mungkin kalian sudah tidak asing dengan pasar persaingan sempurna definisinya sendiri yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual maupun pembeli di dalam sistem pasar itu sendiri nah ini juga secara karakteristik definisi itu pasok di dalamnya apa sih karakteristik detail dari pasar persaingan sempurna itu sendiri yang pertama yakni terdiri dari banyak penjual dan pembeli di dalam pasar kemudian yang kedua adalah barang yang dijual atau ditawarkan oleh berbagai penjual itu secara umum sama atau kita katakan sebagai standardized product atau produknya homogen penjual A dan penjual B produknya sama misalkan penjual di sistem pasar persaingan sempurna ini menjual beras bramo penjual A menjual beras bramo yaitu merek bat soberry kemudian penjual B menjual beras jenis tipe bramo juga dengan merek tomat Padahal secara karakteristik jenis berang baras itu sama Yaitu beras ramu, tipenya sama Kemudian yang ketiga yaitu Perusahaan dapat dengan mudah masuk maupun keluar di dalam sistem pasar itu sendiri Easy entry into and easy exit from market Jadi tidak ada hambatan bagi penjual, bagi new entrance apapun perusahaan baru untuk masuk di dalam sistem pasar ini Dan tidak ada hambatan pula untuk keluar dalam sistem pasar tersebut Mereka bebas mau masuk keluar di dalam sistem pasar persaingan sempurna Harga di dalam sistem pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh mekanisme pasar Beda halnya dengan pasar monopoli Di dalam pasar persaingan sempurna ini penjual hanya sebagai price maker Harga ditentukan oleh mekanisme pasar Proses tawar-menawar antara penjual dan penduli Nah pada umumnya harganya sama antara penjual satu dengan penjual lainnya Karena jenis barangnya itu tadi kembali lagi romogen Beda halnya dengan pasar monopoli Di mana penjual itu bisa berperan sebagai price maker Kemudian yang kelima Nah disini pada poin kelima adalah tidak adanya persaingan dari sisi harga Karena itu tadi ya Karena penjual hanya berperan sebagai price maker saja Contohnya disini produk-produk pertanian Tadi contoh beras ramung dengan merek strawberry Jadi dengan merek dan satunya lagi merek tomat Nah ini Karena di dalam pasar persaingan sempurna itu terdiri dari banyak penjual dan pembeli Yang menjual produk-produk identik maupun homogen Sehingga baik penjual maupun pembeli itu hanya sebagai price maker Nah pembeli maupun penjual harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar di dunia The revenue atau total revenue Untuk sebuah perusahaan Ketika menjual barang total revenue itu kita dapat ketahui bahwa formulanya adalah sebagai berikut Tr sama dengan P kali Q Total revenue adalah Hasil perkalian antara harga Harga produk yang dijual Dikali dengan kuantiti barang yang terjual Jadi didifisikan sebagai total revenue is proportional to the amount of output Average revenue tell us how much revenue from resets for the typical unit So average revenue is total revenue divided by quantity Nah selain mengenal total revenue kita juga ada average revenue Average revenue kita sudah pelajari sebelumnya Yaitu sebagai formula dari TR dibagi dengan key-nya Artinya penjual itu tidak dapat menentukan harga Nah seperti ini rumusnya Average revenue adalah total revenue dibagi dengan quantity-nya Perlu kita ingat disini total revenue jika kita bedah lagi adalah formula dari price Dikali dengan quantity barang yang terjual Kemudian kita bagi dengan quantity ini dapat kita curet quantity-nya Sehingga diperolehlah bahwa di dalam pasar persaingan sempurna Nah ternyata average revenue atau AR ini sama dengan price-nya Jadi disini jelas average revenue masing-masing perusahaan adalah semilai dari harga produk itu sendiri Sehingga pasar sehingga perusahaan tidak dapat menentukan harga di atas harga pasar Kemudian yang ketiga rumus marginal revenue Marginal revenue is the change in total revenue from an additional unit Yaitu tambahan total revenue tambahan pendapatan yang diperoleh akibat adanya tambahan unit yang terjual Jangan dihafal tetapi kita pahami rumus ini Ini MR sama dengan delta PR Delta itu adalah sebagai tambahan dibagi dengan delta Q Tambahan total revenue yang diperoleh akibat adanya tambahan unit yang terjual Di dalam pasar-pasar yang sempurna ini juga marginal revenue ternyata sama dengan harga barang yang dijual Artinya tadi selaras dengan ini AR sama dengan MR sama dengan P Ini khusus untuk pada pasar persaingan sempurna Nah ini ada sebuah contoh di dalam pasar persaingan sempurna yang menjual galon air milu Ketika harga satu galon itu sebesar 6 dolar Maka total revenue yang diperoleh oleh perusahaan adalah sebesar 6 dolar Yakni diperoleh dari P kali Q Satu dikali enam Sementara average revenue nya adalah AR sama dengan TR per Q TR nya adalah enam dibagi dengan Q Satu enam dibagi satu sama dengan enam Kemudian marginal revenue Nah marginal revenue berarti kita butuh dua unit quantity diantara unit 1 dan unit 2 Ketika perusahaan itu menjual dua galon dengan harga yang sama tetap 6 dolar Maka marginal revenue nya disini adalah delta TR per delta Q Dimana TR 2 dibagi TR 1 Sorry Dimana TR 2 minus TR 1 dibagi Ki 2 main Ki 1 Nah TR 2 nya disini adalah 12 Minus 6 dibagi 2 minus 1 Berarti 6 dibagi 1 sama dengan 6 Marginal revenue nya ternyata konstan Semuanya adalah bernilai 6 Lihat juga dengan AR nya AR nya juga sama stabil Dinilai 6 Price nya 6 Terbukti tidak disini Terbukti Bahwa dalam pasar persaingan sempurna Harga di dalam pasar persaingan sempurna itu sama dengan nilai average revenue Sama juga dengan marginal revenue yang diterima oleh perusahaan tersebut Profit maximization and the competitive firm supply crop Nah tujuan dari pasar persaingan sempurna tentu untuk memaksimalkan profit Baik dalam sistem pasar persaingan sempurna hingga monopoli, monopolistik, olivopoli Pasti tentunya semuanya ingin memaksimalkan profitnya This means that the firm will want to produce the quantity that maximize the difference between total revenue and total cost Ini artinya bahwa perusahaan itu pasti akan menginginkan memproduksi kuantitinya secara maksimal Di antara total revenue dan total cost Diharapkan TR nya itu lebih besar daripada total cost Sehingga diperolehlah profit Profit itu sendiri kan P sama dengan TR dan TC nya Nah disini adalah contoh untuk menghitung profit dari perusahaan galon itu tadi Contohnya disini ketika perusahaan menghasilkan 1 unit galons Maka profit yang dia peroleh adalah sebesar 1 Dari mana yaitu TR minus TC TR nya adalah sebesar 6 Kemudian total cost nya sebesar 5 Berarti 6 minus 5 sama dengan 1 Kemudian pada saat jumlah galon yang dijual adalah sebesar 2 Maka jumlah profit yang dia peroleh sebesar 4 Dari mana 12 minus 8 Nah profitnya ini mengalami trend meningkat Kecuali setelah ada kuantiti 5 Atau 6 ya pada saat kuantiti 6, 7, 8 ini profitnya mulai turun Nah change of profit Atau besarnya delta dari tambahan dari profit itu sendiri Dapat dihitung dari MR minus MC Ini MR diperoleh dari rumus delta TR per delta Q Kemudian kalau MC itu delta TC per delta Q Kita hitung dulu MR nya berapa Kemudian MC nya berapa Kalau MR ini pasti ya Di dalam pasar persaingan sempurna itu sama 6, 6 semua Yang perlu kita hitung disini adalah Marginal cost nya berapa Delta TC per delta Q Disini pada saat unit 1 MC nya adalah sebesar 2 Diperoleh dari delta TC 5 minus 3 dibagi dengan delta Q 6 minus 0 Nilai nya adalah sebesar 2 dolar Maka change in profit atau delta profit nya adalah sebesar 6 minus 2 Sebesar 4 Nah jika kita lihat change in profit ini Trend nya itu menurun Bahkan hingga minus di unit ke 6 Awalnya masih positif 4, 3, 2, 1, 0, 3 Di sini adalah bahkan minus Minus 1, minus 2, 3, minus 3 Nah pada posisi 0 ini kita katakan sebagai profit minimized Profit minimum profit minimal yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan Di mana posisi profit minimum atau dapat kita katakan sebagai rugi minimum Posisi break even point nya di mana? Di sini Di quantity pada saat 0 Yaitu di unit ke 5 Di sini posisi break even point nya Di sini adalah posisi profit minimum maupun rugi Rugi minimum di sini Kalau sudah ke bawah ini berarti sudah rugi banget Gak profit juga Nah untuk memperjelasnya di sini telah digambarkan ada 3 Sorry ada 4 grafik Yang berwarna biru ini kita katakan sebagai kurva average variable cost Yang di atas biru itu juga sebagai average total cost Kemudian yang seperti kurva supply Bergeser dari kiri bawah ke kanan atas ini kita katakan sebagai marginal cost nya Dan sementara yang bentuknya elasti sempurna ini adalah kurva AR Kurva atau kurva tadi sudah kita buktikan di mana price sama dengan AR sama dengan MR dalam pasar persaingan sempurna Nah di dalam pasar persaingan sempurna ini kurva ini juga dapat dikatakan sebagai kurva demand nya Lalu di mana dong kurva supply nya? Nah nanti kita akan jawab Nah pada posisi perpotongan antara MC dengan AR maupun MR nya di sini Adalah ketika perusahaan itu memaksimalkan profit Perusahaan memaksimalkan profit dengan memproduksi quantity at which marginal cost Sama dengan marginal revenue Nah perusahaan itu pada saat mana dia akan memproduksi barang yang dijual pada posisi ideal yang mana Yaitu ketika MR berpotongan dengan MC nya Nah minimal di sini perusahaan itu harus memproduksinya Jika tidak dia akan rugi Jika di bawahnya di sini misalkan katakanlah maka dia akan berada pada posisi rugi Nah di sini terbukti pada saat MR sama dengan MC nya Ternyata di sini adalah dapat kita katakan sebagai titik paling optimal atau profit maximization Di sini adalah titik break even point nya Jika kita memproduksi di bawah ini maka kita dapat katakan perusahaan itu akan merungi Sementara kalau di atasnya itu perusahaan akan untung sekali Tapi dari di situ posisinya di mana paling optimal Paling minimal lah perusahaan itu akan berproduksi ya di situ Pada saat MC sama dengan MR Ketika unitnya di sini unit kelima Pada saat MR sama dengan MC itu adalah posisi profit maximization Profit maximization terjadi pada saat quantity di mana marginal revenue sama dengan marginal cost nya Nah jika MR nya itu lebih besar dibandingkan MC nya maka Q nya akan meningkat Nah contoh untuk memperjelasin ini Jika MR posisinya di sini MR lebih besar daripada MC nya Ini di sini ya biar gampang Jika perusahaan itu memproduksi MR nya pada posisi sini Artinya di sini adalah MR nya lebih besar dibandingkan MC nya Di Q1 Artinya perusahaan pasti akan merugi Sehingga agak tidak rugi di mana Yaitu dengan cara menambah output yang dia produksi Dari Q1 ke Qmax Outputnya ditambah Nah sehingga akan naik pada posisi break even point ini Dan perusahaan akan untung Nah bagaimana sebaliknya ketika pada posisi di sini Q2 Pada saat MC nya justru lebih besar dibandingkan MR nya Artinya biaya yang dia keluarkan perusahaan itu Lebih besar dibandingkan revenue yang dia proleh Maka perusahaan juga akan rugi Menanggup rugi Sehingga bagaimana Supaya perusahaan itu tidak rugi Yaitu dengan cara menurunkan output yang dia produksi Kembali ke posisi Qmax Nah disini Jika kelebihan maka outputnya dikurangin Jika kurang dari Qmax Maka outputnya harus ditambah Ini ketika MR sama dengan MC Itu adalah posisi profit is maximized Profit maximization Disini kurva marginal cost ternyata Berarti sebagai kurva supply di dalam mekanisme pasar Nah disini kalau tadi kurva demand nya itu adalah kurva AR dan MR nya Sementara untuk kurva MC nya Itu ternyata sama dengan kurva supply di dalam mekanisme pasar persaingan sempurna Nah di dalam beroperasi sebuah perusahaan itu dapat menentukan apakah sebuah perusahaan itu berhenti atau tutup sementara Atau justru akan menutup selamanya perusahaan itu Karena beberapa faktor yang dianggap merugikan atau menurunkan profit perusahaan Nah di dalam jangka pendek ini perusahaan bisa menentukan posisi shutdown Posisi shutdown ini berarti dalam jangka pendek Perusahaan itu boleh untuk tidak beroperasi sementara waktu Boleh untuk tidak memproduksi Dengan jangka waktu tertentu atau specific period Karena adanya suatu kondisi pasar yang tidak memungkinkan Contohnya di saat COVID-19 ini Karena keterbatasan bahan baku Keterbatasan bahan import Seperti itu sehingga produsen dalam negeri kesulitan untuk proses produksinya Sehingga boleh si ownernya itu untuk menghentikan sementara proses produksi di dalamnya Karena memang kondisi tidak memungkinkan Contoh realnya seperti yang di itu Pabrik Sampuna ya Ketika ditemukan adanya dua pekerja corona Sehingga karena memang perusahaan itu banyak pekerjanya Dihawatirkan 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 Virus itu akan mengenai pegawai lainnya Akhirnya dalam beberapa waktu Perusahaan Sampuna tersebut Melakukan tindakan penghentian operasional Nah itu tidak apa-apa dalam kondisi seperti saat ini Kemudian dalam jangka panjang Perusahaan itu sebaliknya bisa justru melakukan exit Atau meninggalkan pasar Menutup selamanya sistem operasional perusahaannya Karena memang sudah mungkin secara hitungan matematis Hitungan akutansinya dia rugi banget Sudah tidak bisa tertolong lagi Seperti itu Nah ketika perusahaan itu Memutuskan untuk melakukan exit Atau menutup selamanya perusahaan dia Artinya ada biaya-biaya sangkos Yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut Ketika dia memilih sang exit Dibandingkan untuk shutdown Sangkos itu sendiri dapat kita definisikan Memisikan sebagai biaya yang sudah ada Yang tidak bisa di cover Yang tidak bisa di recover Contohnya Misalkan perusahaan tersebut Sudah memiliki mesin Sudah memiliki bahan baku Bahan baku yang sudah menjadi Stok perusahaan beberapa bulan Dan harus menanggung beban pekerja Untuk membayar istilahnya uang pesangon Itu memang sangkos Apa biaya-biaya yang harus dia Wajib keluarkan Meskipun perusahaan itu Ditutup Seperti itu Nah posisi shutdown itu Dimana ketika Dimana sih Posisinya perusahaan harus menentukan shutdown Dimana posisinya Perusahaan harus menentukan exit Nah Dalam teori mikro ini Kita mengenal tadi Rumus TR Visi kemudian F A Visi Nah perusahaan itu Seakan shutdown Jika revenue yang dia peroleh Dan memproduksi barang-barang Yang dihasilkan itu Lebih rendah Dibandingkan variable costnya Perusahaan akan shutdown Ketika TR Kurang dari visinya Total revenue kurang dari variable costnya Atau total revenue dibagi key Kurang dari variable cost Dibagi key Nah Atau dapat kita katakan juga Secara lebih jelasnya Ketika price lebih Eh sorry Ketika price kurang dari avicinya Visi per key adalah Sama dengan avic TR Per key sama dengan P TR kan rumusnya P kali key Dibagi key Keynya dapat kita suret Sehingga Diperolehlah P Kurang dari avic Nah secara grafik seperti ini Perusahaan akan memutuskan shutdown Ketika price kurang dari avicinya Avicinya sendiri dimana Di sini Nah posisi shutdown adalah Posisi di sini Ketika harga di pasaran itu Justru lebih rendah dari Biaya variable Ketika harganya lebih rendah dari avicinya Maka perusahaan akan Melakukan tutup sementara Nah bagaimana kondisinya Ketika harga itu Di atas avic Tapi di bawah avic Nah di sekitar ini Perusahaan Dapat memutuskan untuk Terus melakukan proses produksi Namun untuk jangka pendek Nah bagaimana ketika Harga justru di atas avicinya Dari sini posisinya Nah jika harga di atas avic Maka perusahaan akan Tetap tentunya Berproduksi Karena di sini Posisi Akan Posisi Minimum profit Ketika MC Berpotongan dengan MC MR nya Kemudian pada saat MC berpotongan dengan ATC Ini juga Dapat dikatakan Perusahaan sudah dapat Mendapatkan Untung The portion of the marginal cost curve That lies above average variable cost Is the competitive firm Socrans supply curve Nah betul di sini Portion of marginal cost curve That lies above Ketika posisi marginal cost ini Di atas avic Average variable cost Maka dapat kita katakan sebagai kurva supply Untuk jangka pendek Ingat ya Kurva supply Untuk jangka pendek Kita mulai dari titik sini Ketika Titik terendah avic Hingga Seterusnya Ini adalah kurva supply Beda nanti Untuk jangka panjang Ini untuk jangka pendek In the long run The firm exit If the revenue is fulfilled From producing Is less than Its total cost Nah perusahaan akan memutuskan Untuk exit Di dalam mekanisme pasar Ketika harga produk itu Kurang dari ATC nya Kalau posisi shutdown Tadi kan ketika P kurang dari avic Saja dia Masih bisa Melakukan shutdown Tapi untuk jangka panjang Itu tidak mungkin Perusahaan akan Pasti akan rugi sekali Sehingga Untuk jangka panjang Misalkan 5 tahun 10 tahun Kedepan Jika harga terus-terusan Di bawah ATC nya Maka perusahaan Lebih baik Memilih untuk Exit Atau keluar Selamanya Nah sebaliknya Ketika harga Di atas ATC Maka perusahaan Perusahaan Baru Itu Bisa untuk Memulai Masuk di dalam Mekanisme Pasar tersebut Nah disini ya Posisinya Ketika harga Di bawah ATC Maka perusahaan Akan memilih Untuk exit Sementara Jika harga Di atas ATC Maka Perusahaan Itu bisa Masuk kembali Atau perusahaan Baru Itu bisa Masuk di dalam Mekanisme Pasar ini Nah di dalam Jangka panjang Disini kurva supply Ternyata dimulai Dari titik sini Dari kurva ATC nya Kalau tadi Untuk jangka pendek Dimulai Pada saat Titik Avisi Average variable cost Ke atas Kalau untuk Jangka panjang Dimulai dari sini ATC nya Nah ini ya Tadi udah Untuk memperjelas Kembali Bahwa untuk Jangka pendek Kurva supply Itu Kita mulai Dari Poin Terendah Dari Titik terendah Dari kurva Average variable cost Sebaliknya Pada saat Jangka panjang Kurva supply Kita mulai Dari Titik terendah Dari kurva ATC nya Average total cost Go Nah disini Sudah saya katakan Bahwa Perusahaan Akan Mendapatkan Profit minimal Ketika MC Berpotongan Dengan MR nya Di saat Disini ya Nah Pada saat Harga Itu Di atas ATC nya Artinya Perusahaan Sudah mendapatkan Profit Nah berapa Besarnya Profit Nah kita hitung Perpotongan Dari titik ini Kita tarik ke bawah Hingga Mengenai Kurva ATC nya Kita tarik ke bawah Mengenai Dikitik sini Kemudian kita Tarik ke kiri Disinilah Posisi Profit nya Di Sebesar Yang diarsir Warna Biru muda Ini profit Ini Besarnya Profit Yang diperoleh Perusahaan Nah bagaimana Posisinya Ketika Harga Justru Di bawah ATC nya Nah Pokoknya Yang pertama Kita cari Adalah Posisi Break event Point nya Dulu Break event Point nya Mana ketika MR Berpotongan Dengan MC Disini Yang kedua Langkah kedua Adalah Kita mencari Posisi Kurva ATC nya Ternyata Kurva ATC nya Di atas Harga Artinya Bukan Untung Yang diperoleh Perusahaan Justru Kerugian Kerugiannya Berapa Kita hitung Dari titik Break event Point ini Kita tarik Ke atas Sehingga Menyinggung Kurva ATC nya Kemudian Kita tarik Ke kiri Sehingga Inilah Yang kita Katakan Sebagai Total Loss Atau Total Kerugian Yang ditanggung Perusahaan Di dalam Mekanisme Pasar Kita kenal Juga Adanya Marginal Cost Untuk Individual Fund Maupun Untuk Market Kita Tahu Tadi Bahwa Marginal Cost Dalam Sistem Pasar Kesairan Sebenarnya Itu Dalam Jangka Panjang Maupun Jangka Pendek Kita Dapat Katakan Sebagai Kurva Supply Nah Bagaimana Bedanya Untuk Kurva Marginal Cost Untuk Individual Fund Maupun Market Supply Nah Disini Untuk Satu Individual Marginal Cost Seperti Ini Bedanya Sama Dengan Marginal Sorry Sama Dengan Market Supply Bentuknya Sama Yang Beda Disini Adalah Jumlah Quantity Kalau Untuk Fund Satu Fund Saja Quantity Yang Dapat Dia Jual Hanya Sebesar 100 Sampai 200 Quantity Kemudian Kalau Untuk Pasar Karena Jumlahnya Sangat Banyak Perusahaan Di Dalam Mekanisme Pasar Itu Kalau Kita Jumlahkan Semuanya Nilainya Akan Akan Pasti Lebih Besar Disini Antara Quantity Senilai 100 Ribu Hingga 200 Ribu Quantity Keluaran Market Supply With Entry And Exit Farm Will Enter Or Exit The Market Until Profit Is Driven To Zero Perusahaan Akan Memutuskan Masuk Ataupun Keluar Di Dalam Mekanisme Pasar Itu Hingga Profit Itu Mendorong Profit Itu Sama Dengan Zero Nol Tadi Dalam Jangka Panjang Harga Itu Sama Dengan Minimum Of Average Total Cost Price Sama Dengan Average Total Cost Dalam Jangka Panjang The Long Market Supply Corp Is Horizont At Disprice Nah Dalam Jangka Panjang Juga Market Supply Itu Akan Bentuknya Horizontal Atau Flat Seperti Itu Pada Harga Di Saat Price Sama Dengan Average Total Cost Nah Kurvanya Seperti Ini Kalau Tadi Dalam Jangka Panjang Kan Kurva Supply Kita Mulai Dari Poin Sini ATC Hingga Ke Atas Nah Ini Kurva Supply Jangka Panjang Nah Bedanya Disini Adalah Pada Kondisi Dimana From Zero Profit Condition Disini Pada Saat Profitnya Sama Dengan Nol Yakni Ketika MC Perbotongan Dengan MR Nah Kita Menghitungnya Ternyata Posisi MR Dan ATC Disini Akhirnya Disini Tidak Dapat Peroleh Perusaha Tidak Memperoleh Profit Sama Sekali Atau Sama Dengan Nol Beda Ketika Posisi ATC Di Atas Disini Nah Kalau Posisinya Di Profit Tapi Kalau Posisi ATC Sama Dengan P Ataupun Sama Dengan MR Maka Disini Kita Dapat Katakan Sebagai Posisi Zero Profit Nah Pada Posisi Disini Ternyata Kurva Demand Itu Sama Dengan Kurva Supply Nya Juga Flat Disini Pada Kondisi Ini Khususus Untuk Pada Kondisi Zero Profit Condition At The end Of the Process Of Entry And Exit From Get Remand Zero Economic Profit The Process Of Entry And Exit Ends Only When Price And Average Total Cost Are Dividend To Equally Proses Keluar Masuknya Perusahaan Di Dalam Mekanisme Pasar Itu Akan Terus Berlangsung Hingga Harga Itu Dan Average Total Cost Itu Setara Sama Ketika Price Sama Dengan APC P Sama Dengan APC Itu Sama Maka Sudah Tidak Ada Lagi Proses Entry Maupun Exit Lagi Kelowaran Avail Review Must Have Firms Operating At Their Efficient Scale Nah Ini Posisi Efficient Scale Atau Skala Efficiency Nah Pertanyaannya Disini Kenapa Ada Perusahaan Yang Mau Tetap Berproduksi Meskipun Dia Hanya Mendapatkan Zero Profit Why Do Competitive Funds Stay In Business If They Make Zero Profit Nah Itu Pertanyaannya Yang Cukup Penting Kenapa Masih Ada Perusahaan Yang Masih Bertahan Meskipun Dia Hanya Memperoleh Profitnya Sama Dengan Nol Kita 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 Ingat Profit Profit Dihitung Dari Total Revenue Minus Total Cost Total Cost Itu Meliputi All Opportunity Cost Of The Firm Nah Ingat Kembali Kemarin Bahwa Total Cost Itu Ada Dua Pendekatan Di Dalam Mikro Ekonomi Ada Pendekatan Akutansi Dan Pendekatan Ekonomi Ada Memasukkan Biaya Implicit Dan Explicit Nah Biaya Implicit Ini Kita Katakan Sebagai Opportunity Cost Total Cost Itu Memasukkan Biaya Implicit Berupa Opportunity Cost Biaya Pengorbanan Yang Dia Lakukan In The Zero Profit Equidium The Firms Revenue Compensates The Owner For The Time And Money Expand To Keep The Business Going Nah Disini Opportunity Cost Adalah Biaya Yang Dia Keluarkan Atau Waktu Yang Dia Kompensasikan Kepada The Owner Pemilik Dan Uang Yang Dia Keluarkan Untuk Tetap Melaksanakan Operasi Bisnisnya Itu Sendiri Artinya Disini Gini Kalau Dalam Hitungan Akutansi Perusahaan Itu Masih Profit Masih Profitnya Di Atas Nol Tetapi Dalam Kondisi Disini Karena Zero Profit Itu Memasukkan Opportunity Cost Atau Biaya Implicit Artinya Di Dalam Pandangan Ekonom Disini Sudah Perusahaan Sudah Tidak Mendapatkan Profit Karena Dia Memasukkan Aspek Opportunity Cost Berupa Biaya Yang Dikeluarkan The Owner Itu Untuk Ikut Berkontribusi Ikut Menjaga Itu Melaksanakan Bisnis Biaya Yang Harusnya Dibayar Tetapi Tidak Terbayarkan Seperti Itu Nah Artinya Masih Sebenarnya Masih Pada Posisi Profit Tapi Karena Adanya Biaya Implicit Yang Tidak Digitur Secara Aktansi Sehingga Tidak Terlihat Seolah-olah Disitu Masih Profit Padahal Kalau Memasukkan Implicit Opportunity Cost Itu Pada Pada Kondisi Zero Profit Penaikan Permintaan Akan Meningkatkan Harga Dan Kuantiti Dalam Jangka Pendek Perusahaan Akan Memperoleh Profit Karena Harga Di Atas Average Total Cost Nah Disini Mula-mula Posisinya Disini Pada Saat Zero Profit Pada Saat P Sama Dengan AP C Ada Saat P Sama Dengan MR Nah Indolongan Supply Bentuknya Flat Seperti Ini Sementara Untuk Sotra Supply Bentuknya Seperti Ini Nah Dalam Jangka Pendek Ketika Terjadi Respon Adanya Kenaikan Permintaan Maka Kurva Demain Akan Bergeser Ke Kanan Kenaikan Permintaan Ini Ternyata Mendorong Kenaikan Harga Dari P1 Ke P2 Artinya Adanya Kenaikan Harga Ini Mendorong Profit Perusahaan Sebesar Nana Sebesar Ini Yang Gero Gida Mulai Dari Titik Sini Kesini Profit Sebesar Sudah Tidak Zero Profit Lagi Sudah Untung Ini Untuk Respon Jangka Pendek Bagaimana Dengan Respon Jangka Panjang Ketika Ketika Kenaikan Kenaikan Permintaan Mengeser Kurva Di Kanan Harganya Awalnya Tadi Naik Dari P1 Ke P2 Nah Perusahaan Perusahaan Sudah Mulai Untung Ini Membuat Interes Membuat Ketertarikan New Entrance Atau Perusahaan Baru Itu Pengen Ikut Join Di Dalam Mekanisme Pasar Tersebut Karena Dianggap Menguntungkan Wah Harga Akik Misalkan Lagi Booming Naik-naiknya Akhirnya Banyak Perusahaan Yang Masuk Sehingga Supply Juga Akan Meningkat Meningkatnya Demand Diikuti Dengan Meningkatnya Supply Meningkatnya Supply Ini Dari S1 Yang Bergaris Biru Ini Akan Bergeser Ke Kanan Nah Posisinya Dari Sini Dari Poin A B Sehingga Menyebabkan Harga Naik Dari P1 Ke P2 Namun Dalam Jangka Panjang Karena Adanya Mekanisme Ini Cukup Menggiurkan Bagi New Entrance Untuk Masuk Dalam Mekanisme Pasar Ini Menyebabkan Perusahaan Baru Itu Masuk Dan Supply Menjadi Berlebih Sehingga Supply Naik Dari S1 Ke S2 Dari Poin B Ke C Harganya Dalam Jangka Panjang Balik Lagi Ke Posisi Sini Ke P1 Nah Makanya Dalam Jangka Panjang Kurva Supply Itu Berbentuk Horizontal Profit In the long run Itu Sama Dengan Giro Pro Nah Inilah Penjelasan Singkat Dari Topik Kali Ini Terkait Pasar Persaing Sumpurna Untuk Lebih Jelasnya Lagi Bisa Kalian Kelagih Lagi Terus Chapter Trophy Competitive Market Nah Terakhir Saya Ucapkan Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima